Halo semuanya, terima kasih telah hampir di video ini Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk seri berbagi tentang Gimana sih cara untuk menyimpan gradient di Inkscape Contoh kasus misalkan teman-teman punya daftar gradient favorit Atau katakanlah palet gradient ya, yang sering teman-teman pakai Supaya lebih hemat waktu, teman-teman ingin supaya daftar gradient ini selalu tampak ketika teman-teman membuat dokumen baru Jadi buat gambaran aja ya Kalau misalkan teman-teman membuat dokumen baru Itu kan by default Daftar gradientnya kosong nih Nah, gimana caranya supaya ketika membuat dokumen baru Langsung otomatis daftar gradient semacam ini muncul disini Nah, ini akan lebih mempercepat Teman-teman ketika membuat sebuah dokumen atau desain karena gak perlu lagi bikin Gradient dari awal Misalkan gradientnya udah yang apa Model warna-warannya udah ditentukan seperti ini Oke, langsung aja Hmm... Sebenarnya caranya sederhana sih, jadi konsepnya gini Bahwa daftar gradient ini hanya akan muncul ketika dalam dokumen tersebut ada file-file gradient Atau file-file atau objek-objek yang sudah diset menggunakan warna gradient Nah, pertanyaan adalah gimana caranya munculkan di dokumen baru Objek-objek ini Oke, langsung aja Caranya sebenarnya sederhana Yang pertama kita salin dulu Deter gradient Kemudian Hmm... Kita buat sebuah dokumen baru Kita tempel Kita group Oke Ini kan agak ganggu banget kan ya Sebenarnya agak ganggu banget nih Nah Kalau misalkan teman-teman buka dokumen baru Eh, ada list gradientnya Bisa kita cek dulu Oke Daftar gradient sudah muncul Nah, supaya gak ganggu nih Caranya adalah Hmm... Silahkan teman-teman hidden Objek tersebut Kemudian di log Supaya teman-teman kita kasih nama Ini aja deh Gradient List Oke Setelah kita Masukkan gradient ke dalam dokumen Kemudian kita hidden dan log Selanjutnya adalah kita simpan Dokumen ini Ke Ini di Linux ya Nanti teman-teman yang bati Windows Automate Silahkan disesuaikan Home.config Ini skip Kemudian template Dengan nama Preval Dot Niswiki Simpan Oke Selanjutnya akan kita tes Saya membuat Membuka dokumen baru Kemudian kita buka jendelanya Cek Nah Gradient Gradient Sudah muncul Tinggal kita pilih aja mau pakai yang mana Oke Ada pertanyaan lagi sih Gimana sih caranya supaya Misalnya Gradient ya diset dengan kemiringan tertentu nih Nah Ini udah diset dengan kemiringan tertentu Terus saya Kita mau menyalin gradient ini ke Katakanlah objek baru nih Sebenarnya cara dari teman kontrakan ini si Herfi Memain enak sih Caranya adalah dengan Ya kita taruh aja Tapi kecil dulu Terus kita taruh di atas Objek baru Kita saling Kalau misalkan sama-sama Akhirnya kita Ngeset manual Yaudah sih Saya lebih senang Yaudah diset biasa aja Eh sorry Diset biasa aja Diset lagi aja gitu Gak perlu Cara-cara yang aneh-aneh Cuman kalau misalkan untuk Kasus Teman-teman punya Ini nih Template master Untuk buku Kemudian di halaman-halamannya Memiliki Katakanlah objek yang sama gitu Kalian Misalkan Misalkan Sama gradient juga ya Saran saya sih Katakanlah Misalkan Di buku itu Tiap halaman Ada gradient Kayak gini Nah Ini kan Repot banget Kalau misalkan Nanti harus Ini ngedit Terus yang lain ngedit Nah cara paling gampangnya adalah Dibikin Clone aja Alt D Kalau duplikat kan Ctrl D Ini alt Nah misalkan Kayak gini Ketika saya ngedit Satu Semuanya akan otomatis Berubah Jadi lebih menuhat waktu Dan ini juga Lebih Akurat sih Perubahannya Karena kan Mesti sama Oh iya Sebagai info Gradient yang ini Yang saya pakai Itu merupakan gradient Yang dibikin oleh Magstock Sebenarnya gradientnya Buat sketch sih Teman-teman bisa unduh Di dribble Gradient pack Dari Magstock Oke Kayak itu dulu sih Bahkan kesenak gradientnya Kalian tidak akan ada Pertanyaan silahkan Tulis aja Kita diskusi di group Udah Selamat menikmati